Pemirsa Bepom RI menyebut hasil pengujian dari seluruh sampel di obat sirup yang dikonsumsi pasien gagal ginjal akut terbukti aman. Dibuktikan dengan memiliki standar terkualifikasi untuk dikonsumsi dalam batas yang dianjurkan. Bepom RI sudah melakukan pengujian bahan sampel obat sirup sejak 2 hingga 3 Februari 2023. Ada sederet tahap yang dilakukan, mulai dari pemeriksaan obat sisa yang diminum pasien hingga bahan baku penggunaan obat terkait. Seluruh sampel di obat sirup yang dikonsumsi pasien gagal ginjal akut terbukti aman. Dibuktikan dengan memiliki standar terkualifikasi untuk dikonsumsi dalam batas yang dianjurkan. Sampel obat sirup diperiksa dan dianalisis di Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Nasional Bepom RI berstandar WHO. Badan POM telah melakukan penelusuran sampling dan pengujian terhadap sampel pada tanggal 2 hingga 3 Februari 2023 sebagai berikut. Sampel pertama adalah sampel sirup obat sisa obat pasien. Kemudian sampel sirup dari peredaran. Sampel sirup dari tempat produksi yang merupakan retained sample dengan nomor batch yang sama dengan sampel yang dikonsumsi oleh pasien. Kemudian sampel sirup dengan batch yang berdekatan dengan sampel sirup sisa obat pasien. Kemudian sampel bahan baku sorbitol yang digunakan dalam proses produksi. Dan sampel sirup lain yang menggunakan bahan baku dengan nomor batch yang sama. Ada dua jenis produk sirup. Keseluruhan total merupakan tujuh sampel sirup yang terdiri dari sampel sirup dan bahan bakunya. Di atas telah dikirim ke laboratorium pusat pengembangan pengujian obat dan makanan nasional, Badan POM untuk dilakukan pengujian. Perlu kami sampaikan dari hasil pengujian terhadap tujuh sampel yang tadi sudah disebutkan. Hasil semua pengujian sampel tersebut adalah memenuhi syarat. Artinya memenuhi... Baru satu bulan berselang, dua kasus baru gagal ginjal akut kembali ditemukan. Badan POM pun menyebut obat sirup yang dikonsumsi pasien gagal ginjal akut aman. Lantas apa penyebabnya dan bagaimana penanganannya sekarang? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Juru Bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril dan Dewan Pakarikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Syaputra. Selamat sore Pak Syahril dan Pak Hermawan. Ya selamat sore, salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Baik saya ingin ke Pak Syahril terlebih dahulu. Pak jika kandungan obat dinyatakan aman, kemudian temuan dari Kementerian Kesehatan apa sebenarnya yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak? Ya terima kasih. Jadi kita sebetulnya bersyukur ya pada awal Desember kita sudah tidak ada kasus baru dan juga meninggal ya gagal ginjal. Kadang kita anggap penanganan kita sudah bagus dan memang kemarin kita mendapat laporan ya dari Dinas Kesehatan. Dua kasus yang dilaporkan, satu sudah terkonfirmasi ya, yang kedua dalam kategori suspek. Nah yang dilaporkan itu memang gejala-gejala kemudian riwayat ada minum obat yang ini menjadi bagian untuk menegakkan suatu kemungkinan diagnosis ya penyebabnya. Dan sudah dilakukan pemeriksaan darah, pemeriksaan urin dan juga kepada sisa obat yang diminum oleh pasien. Dan tapi kita bersedih ya, menurut berduka cinta pasien ini meninggal yang umur 13 bulan ini. Ya masuk di RSM cuma sekitar 3-4 jam gitu ya Pak Hermawan dan sempat masuk obat antidotum tapi memang tidak menolong karena sudah masuk dalam stadium yang ketiga berat ya. Sementara yang kedua masih suspek ya, belum konfirmasi yang saat ini masih dirawat di RSM dan Alhamdulillah perkembangannya membaik. Dan kami ingin sampaikan bahwa agak berbeda kasusan ini dengan yang lama. Kalau yang lama sejak Agustus, September, Oktober kasus ini langsung banyak meledak ke hampir seluruh provinsi ya, hampir ya 27 provinsi ya saat itu. Dan penambahannya sangat agresif atau progresif ya, progresif. Kalau yang ini baru satu ya, baru satu yang dilaporkan dan belum ada laporan dari daerah-daerah yang lain ya. Nah untuk itu kami bersama Badan POM dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia dan beberapa profesi itu melakukan penyelidikan untuk menentukan apa sih penyebab yang betul-betul menyebabkan anak ini meninggal gitu. Baik, saya ke Pak Hermawan. Pak Hermawan ada catatan dari kasus yang baru saja terjadi ini? Baik, jadi Mbak April perkembangan kasus ini cukup mengkhawatirkan ya, karena kalau kita ikut di psikologi publik ini bisa menjadi presiden. Artinya suatu kasus yang sudah dinyatakan terevaluasi, kemudian ditemukan kausanya yaitu adanya intoxisitas atau juga keracunan, senyawa berbahaya dalam obat di priode 2022 ya, akhirnya sekarang muncul lagi walaupun tadi masih disedikis tentu penyebabnya. Nah tadi ada announcement dari WHO yang mengatakan bahwa dari substansi obat ini atau ingredientsnya, formulanya dikatakan aman. Lantas, kita kan tetap bertanya-tanya sebagai bagian dari masyarakat. Sebenarnya dalam pembuktian kasus seperti ini kan ada dua cara. Pertama adalah menyelidiki formula dari obat itu sendiri yang dicurigai. Kemarin itu kan yang dicurigai adalah praksion ya, sejenis obat cair, anti demam. Dan ini sudah diselidiki tadi oleh Bepom, tetapi di sisi lain juga untuk membuktikannya secara klinis. Nah berkaitan dengan pemeriksaan, apakah sampel darah atau jaringan organ dari penderita atau korban ini kan bayi berusia 13 bulan, nah ini juga harus dilihat apakah betul mengandung senyawa kimia atau senyawa berbahaya, sehingga itu apakah matching bahwa ini bagian dari resiko konsumsi dari obat-obatan tertentu yang disebut tadi, atau ada penyebab lain. Kan sudah sering kita dengar bahwa penyebab gagal ginjal akut pada anak ini banyak kemungkinan. Nah salah satunya adalah berkaitan juga dengan adanya infeksi virus bakteri, boleh jadi ada interaksi obat yang berlebihan, atau sekarang ini keracunan atau intoxisitas. Nah ini yang sudah sering dan disimpulkan oleh Kemenkes dan juga lembaga terkait, dan juga stakeholders terkaitkan adanya keracunan senyawa berbahaya ini, itu pada periode 2022. Tapi kejadian yang di 2023 ini, yang terjadi di bulan Januari yang lalu itu, nah inilah yang menjadi perbincangan tetap saja buat masyarakat karena juga kesaksian atau testimoni dari orang tua keluarga korban yang mengatakan anaknya sebelum meninggal dunia, itu memiliki gejala gagal ginjal yang memang sebelumnya mengonsumsi obatan tertentu yang disebutkan tadi. Maka kejadian dan juga kronologis ini tidak bisa disepelekan, pembuktian dua sisi dari substansi obat atau formulanya, yang kedua juga dari temuan klinis, dari pendaritaan. Pak Hermawan ini bisa disebut kecolongan tidak sih Pak Hermawan? Kalau kecolongan itu satu dua kali masih oke, tetapi kalau berkali-kali, maka ini akan menjadi suatu sistem yang harus dievaluasi. Jadi kalau kecolongan itu semacam pengawasan yang tidak terawasi pada satu dua kasus, tapi kita menemukan lebih dari 326 kasus dan lebih dari 100 kasus kematian secara kumulatif. Nah oleh karena itulah kita tidak ingin kasus ini terus terulang, tapi buktinya ketika sudah dikatakan penyebabnya apa dan juga bagaimana cara mengantisipasi, dilalah terjadi kembali. Dan ini mengkhawatirkan masyarakat sehingga ada semacam trauma dalam mengonsumsi obat, terutama yang berbentuk cair, yang bersifat analgesik dan seterusnya untuk anak-anak kita. Baik, saya ingin kembali ke Pak Syahril. Pak Syahril, dari temuan pemeriksaan di lapangan terhadap pasien yang kasus baru ini, apakah gejala-gejalanya identik dengan kasus sebelumnya? Kemudian indikasi-indikasi yang juga tadi disebutkan oleh Pak Hermawan juga ditemukan dalam pemeriksaan yang sudah dilakukan. Pak Syahril. Ya, jadi kasus ini sangat cepat ya, sangat cepat. Di mana keluhannya adalah demam ya, demam. Kemudian yang bersangkutan, diminumin obat praksion tadi oleh orang tuanya, kembali sendiri ke apotek. Dan kemudian ada gejala-gejala yang memang hampir sama ya dengan gejala-gagal gejala akut, yaitu penurunan produksi air kencing atau urin. Bahkan pada saat di akhir sebelum yang bersangkutan meninggal, itu produksi urinnya sangat, bahkan tidak ada. Kita sebut dengan anuri gitu ya Pak Hermawan ya, anuri. Nah, dengan gejala-gejala inilah pihak dokter atau dokter yang merawat menyimpulkan bahwasannya ini adalah suatu kemungkinan, ya kemungkinan ya, adalah gagal gejala akut karena intoxikasi obat. Nah, setelah dilakukan investigasi, dilakukan penelidikan epidemiologi, memang dari orang tua mengakui bahwa yang bersangkutan diberi obat praksion itu. Nah, kemudian dari kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, nah tentu saja pemeriksaan ini tidak simpel, harus diperiksa darah, kemudian urin, dan juga obat-obat. Nah, tadi BPOM sudah mengumumkan bekas obat juga, sisa obat, kemudian obat yang sama dengan bat yang sama, termasuk yang dari pabriknya, itu dilakukan masih mengandung yang di dalam batas normal, atau dalam batas, abang batas yang aman. Berarti bisa dikatakan aman ya Pak Yas, praksion ini? Nah, tentu saja gini, kalau bolehkah menyatakan, Pak Hermawan dan kami sudah sepakat, untuk tahun 2022 sebetulnya sudah clear. Jadi, penyebab kasus gagal gejala ini karena intoxikasi. Dan kemudian kita melarang peredaran obat, kemudian kita mendatangkan antidotumnya, ya, atau antiracunnya, dan semuanya Alhamdulillah tertangani pada akhir November atau awal Desember. Nah, sehingga tidak ada lagi kasus. Nah, tentu saja yang satu ini, karena seperti yang kami sampaikan, sampai dengan hari ini baru satu kasus yang dilaporkan. Artinya berbeda dengan yang lalu, kalau yang lalu di tahun 2022, Agustus, September, Oktober, itu data kasusnya beringkatnya cepat sekali, bahkan sampai 300, ya, dengan waktu yang sangat singkat. Nah, setelah kita selisiki, memang intoxikasi obat menjadi penyebab utama, dan proses hukum, dan proses yang lain juga sudah dilakukan oleh pihak yang berwajib, saya kira. Baik, Pak Syaril menyikapi bagaimana masyarakat akhirnya takut begitu untuk memberikan obat sirup kepada anak-anak mereka terkait kejadian yang terjadi ini, seperti apa, Pak? Ya, betul. Jadi, memang di dunia manapun, memang ada obat ini, ya, untuk anak-anak itu sirup dipakai, ya. Yang tidak boleh adalah dalam sirup itu mengandung zat toksik atau zat racun, yang disebutkan di etilin glikol maupun etilin glikol. Itu masalahnya. Nah, untuk itu, kemarin setelah disetop, kan dilakukan pemeriksaan uang, nih, oleh Badan POM. Diumumkan secara bertahap, gitu, Pak Airbawar, ya. Sedikit, diumumkan sedikit, yang sudah melalui kaji ulang dan aman, dan terakhir sampai 508 yang dipabris aman oleh Badan POM ini. Nah, tentu saja, kami dari Kementerian Kesehatan sebagai pengguna obat, akan menggunakan obat itu karena sudah dianggap memang lolos dalam petelitian dan investigasi dari Badan POM. Baik, saya ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, jadi jika memang Bepom sudah menyatakan sebenarnya obat sirup ini miliki kandungan yang aman, loh. Lantas, seperti apa penanganan yang harus dilakukan terhadap kasus ini? Apakah memang faktor obat sirup, katakanlah, ini sudah bisa dikesampingkan yang menjadi salah satu indikasi penyebabnya? Belum sepenuhnya bisa dikatakan begitu, karena di ranah produksi dan distribusi obat, kita mengenal istilah pre-market dan post-market. Sampai pada pre-market itulah izin edar dikeluarkan oleh Bepom, dengan dinyatakan komposisi, hasil dan keamanan obat bisa dijamin. Tetapi kan setelah itu kan ada wilayah post-market namanya, mulai dari distribusi, sampai ke retailing atau penjualan. Di apotik-apotik, selama perjalanan, packaging, dan seterusnya, itu adalah wilayah yang harus tetap diawasi. Bagian dari wilayah tanggung jawab industri, produsen, dan distributor, tetapi juga adalah wilayah pengawasan yang tetap dalam bingkai, tanggung jawab juga Bepom. Nah, jangan sampai ada pada titik ketercemaran. Nah, kalau misalnya kita bicara ketercemaran atau paparan senyawa berbahaya, itu kan multi-stakeholder itu yang terlibat. Nah, di sisi inilah harus ada tim yang betul-betul mengevaluasi apakah ada cemaran di post-market atau memang tadi itu pada aspek pre-market yang menyangkut produksi dan juga sampai pemberian izin edar. Maka itu sebenarnya, dari sisi pengawasan obat, itu tidak bisa kita dikotomiskan antara pemberian izin edar ketika sudah selesai dikaji tentang formula, kandungan, hasil, dan keamanan. Tetapi juga ketika sampai pada level konsumsi penggunaan oleh masyarakat, termasuk rasionalitas presepan atau rasional prescription, itu juga harus menjadi pengawasan. Ada dua peran. Kalau pada praktek layanan kesehatannya adalah wilayah kemenkes beserta jejaring, wilayah komunitas juga adalah wilayah edukasi kesehatan oleh masyarakat dan kita semua, akademisi dan juga praktisi, tetapi juga ada wilayah provider yang menyangkut jaminan mutu dan hasil obat. Nah, inilah titik yang tetap akan menjadi tanda tanya masyarakat ketika ada klaim obat tersebut aman, tetapi di lapangan masih ada fakta kasus yang terjadi. Kita harapkan dengan penyelidikan menyeluruh, evaluasi dan juga pemeriksaan menyeluruh, kasus ini menjadi yang pertama dan yang terakhir begitu ya ke depannya. Terima kasih banyak Pak Irwan dan juga Pak Syaril sudah bergabung dan berbincang bersama kami.